Gara-gara ditabrak bus dari arah belakang sebuah truk tronton bermuatan limbah kertas terguling di ruas tol padalingi kota Cimahi, Jawa Barat. Muatan truk yang berserakan menyebabkan kemacetan panjang. Kendaraan direct didatangkan petugas untuk mengevakuasi truk tronton yang terguling di jalan tol padalingi kawasan Baros, kota Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Proses evakuasi membutuhkan waktu hingga 2 jam lantaran muatan truk berupa limbah kertas berserakan di jalan. Proses evakuasi yang hanya menyisakan satu lajur bebas menyebabkan kemacetan. Kecilakan terjadi saat truk yang sedang melaju dari Bandung menuju Jakarta ditabrak sebuah bus dari belakang. Akibatnya truk yang syarat muatan itu pun hilang kendali dan terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kernet truk terluka akibat benturan. Sementara di Jember, Jawa Timur, tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Bangsal Sari Sabtu pagi. Sebuah mikrobus kondisinya ringsek sedangkan truk tronton dan truk boks yang terlibat kecelakaan rusak ringan. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir mikrobus mengantuk. Mikrobus yang melaju dari Lumajang menuju Jember tiba-tiba oleng ke kanan melewati marka jalan. Sedangkan dari arah berlawanan melaju truk tronton dan truk boks hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Akibatnya 6 penumpang mikrobus termasuk sopirnya terluka dan langsung dilarikan ke puskesmas bangsal oleh warga.